Intro Kecamatan Mampang Prapatan menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung di kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kamis 11 April 2019 Kehadiran anggota DPRD tersebut disambut oleh Camat Mampang Prapatan Nasruddin Abu Bakar Beserta seluruh SKPD-UKPD dalam jajaran pemerintah Kecamatan Mampang Prapatan Menurut Nasruddin, kedatangan anggota DPRD tersebut dalam rangka audiensi dengan unit PTSP Kecamatan Mampang Prapatan Terkait dengan segala macam hal pelayanan publik, perizinan maupun non-perizinan Nasruddin menambahkan, di DKI Jakarta terlepas di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan Semua perizinan dapat diurus di dalam satu tempat yakini PTSP Tujuannya menurut Nasruddin salah satunya adalah untuk mempercepat pelayanan Semua tugas, semua pelayanan-pelayanan itu disatu pintukan melalui PTSP Jadi mempermudah dan tidak ada pemohon atau masyarakat yang meminta pelayanan bertemu dengan kami, dengan petugas sektoral dan lainnya Jadi semua melalui satu pintu, melalui PTSP, berkas diterima, dicek perseratannya apabila juga sesuai dengan perseratannya Maka berkas diterima dan akan diproses Tujuannya adalah supaya untuk menghindari hal yang kita tidak inginkan Juga tentunya mempercepat di dalam pelayanan Keluarga atau masyarakat tinggal duduk, menunggu dan nanti kalau selesai akan diberikan Perkas-perkas perpohonan baik itu pelayanan maupun perjinan-perjinan yang dibintang Memang ada hal-hal yang sudah dilakukan di dalam pelayanan Namun masih banyak dilakukan di Kabupaten Karena keantukias masyarakat kami ini sangat-sangat kurang sekali dalam hal menurut perjinan Salah satunya IMB Ini terkencara masyarakat yang sangat jauh Karena daerah kami ini merupakan daerah pelawan dan juga luas wilayahnya Kami Kabupaten Bangkawati sangat luar biasa luasnya Tim Lebutan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!